Oke, kita masuk ke sesi untuk baca kisah artefak yang terakhir untuk kali ini. Dan cek di arsip lagi, masuk kembali ya, meskipun tadi sudah masuk, saya kasih keluar lagi ke artefak dan turun ke bawah. Dan, ini dia set artefak terakhir, Nighttime Whispers in the Echoing Wood. Panjang sekali namanya. Oke, kalau diartikan adalah bisikan malam hari di hutan yang bergema. Oke, apakah ini di Erinas ya? Lokasi dari si bunga artefak ini. Oke, kita langsung lanjut ke artefak yang pertama yaitu Selfless Floral Accessory. Oke, aksesoris bunga tanpa pamri kalau diartikannya. Oke, karangan bunga yang dipakai oleh penyihir wanita dalam cerita. Menggunakan sentuhan kupu-kupu sebagai desainnya, sama seperti aksesoris lainnya yang disukainya. Oh, penyihir wanita ini yang menemani si Aremoreka. Ya, oke-oke, lanjut kisah. Anjing kecil bergegas ke loteng, hidungnya terkena debu sehingga bersin berulang kali. Pie, lihat dirimu. Dulu warnamu seperti pie apel, tapi sekarang seperti dilumuri selai murbei. Gadis kecil itu mengejar anjing bernama Pie ke loteng kecil, lalu membantunya membersihkan debu-debunya. Loteng itu penuh dengan koleksi buku yang dijilid dengan indah. Gadis kecil yang mengambil sebuah buku dari rak, sampul bukunya berhiaskan kupu-kupu bersayap emas yang cantik. Seperti buku cerita, mungkin saja cerita yang ibu bacakan berasal dari sini. Benarkan Pie? Anjing kecil itu menggonggong sekali, lalu bersandar di samping kaki gadis kecil seperti biasanya. Hmm, kalau saja aku bisa selesai membaca duluan daripada ibu. Lanjut, gadis kecil membuka buku cerita itu. Halaman buku yang menguning terlihat seperti kupu-kupu yang merentangkan kedua sayapnya. Nah, kita masih membaca cerita tentang buku yang ada di Lotengnya dan sebuah anjing, sayekor bukan sebuah sayekor anjing yang bernama Pie dan seorang gadis kecil. Ini bukan cerita yang sudah lama terjadi, konon di hutan bergema, hutan peri yang ada di Rinyas. Tinggallah seorang penyihir yang bisa mewujudkan perubahan apapun. Tapi penyihir itu seperti penyihir-penyihir di cerita lain yang punya kekelakuan yang aneh. Dia menggunakan sihir untuk menyelimuti seluruh hutan dengan kabut, membuat penyusup tersesat oleh gemah di hutan. Oleh karena itu, cuma sedikit orang yang bisa menemukan gubuk terpencilnya di dalam hutan. Apalagi membuat permohonan padanya. Pada suatu hari, akhirnya ada seorang remaja yang mengetuk pintu rumah penyihir itu. Remaja itu awalnya mau mencari bunga berwarna biru, tapi di tengah perjalanan matanya tertarik oleh kupu-kupu bersayap emas. Dia pun mengejar kupu-kupu tersebut dan tanpa sadar sampai ke gubuk di tengah hutan. Pada saat itulah dia baru teringat tentang legenda penyihir yang bisa mewujudkan permohonan. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia memutuskan untuk mengetuk pintu. Sebelum dia mengetuk pintu ketiga kalinya, pintu sudah dibuka. Aku punya permohonan. Kata remaja itu, orang-orang selalu bilang begitu. Penyihir memotong perkataannya, mewujudkan permohonanmu bukan hal sulit buatku, tapi harganya berbeda-beda untuk setiap orang. Gadis yang aku cintai, hatinya sejak awal sudah milik orang lain. Oke, ini orang kayaknya cemburu deh. Tapi aku bukan mau memakai kuatan sihir untuk membuatnya mengubah perasaannya, melainkan cuma berharap supaya dia bisa mendapatkan seluruh kebahagiaan yang ada di dunia ini. Kalau kamu bisa mewujudkan permohonan ini, aku bersedia menyerahkan semua yang kumiliki, waktu, uang, bahkan jiwaku, sekalipun aku rela. Permohonanmu akan terwujud, tapi harganya akan aku tagi di masa depan. Harganya juga belum tentu jiwamu. Penyihir selalu bertindak sesuka hati, tapi apa yang lebih berharga di dunia ini selain jiwa seseorang? Nanti kamu akan tahu, saat waktu yang ditentukan tiba, cuma hati yang seperti emas yang akan ditimbang. Oke, berarti legenda penyihir yang bisa mengabulkan permohonan ini nyata ada, dan lokasinya adalah di hutan bergema. Ya, makanya kalau area baru yang terbuka ya, pas di 4.1 atau 4.2, yang, ya 4.2, yang bagian sebelah kanan, yang pas hutan itu, kan di situ berkabut. Dan ada peri juga, peri hutan, mungkin ini peri hutan yang kerjasama dengan si penyihir, cuma kita tidak tahu, gubuknya di mana. Gubuknya ada dikasih lihat, atau mungkin pernah ada dikasih lihat, cuma sudah tidak ditinggali, karena sudah lama ya. Penyihir yang bisa mengabulkan permintaan. Tapi dia sangat egois ya, jadi dia bertindak sesuka hatinya, dan ini orang, si remaja ini saya tahu siapa, kayaknya remaja ini bukan si Are, bukan si Are Morica, kayaknya orang lain deh, ini maksud si remaja ini. Bukan si pengelana yang nyasar, ingin mencari bunga kan, seperti yang dibilang tadi di atasnya. Oke, lanjut ke yang kedua, Honest Quill, bulu kejujuran, pena bulu yang jujur, ya anggaplah ini pena kejujuran mungkin. Pena cilup yang dipakai oleh penyihir wanita dalam cerita, kemulusan adalah hal yang paling tidak pantas diperhatikan dari semua kelebihannya. Oh, saya berlihat, ini halaman 2, dan ini halaman 1. Berarti ini lebih kayak cerita ya, oke, ini kayak cerita untuk menyinggung si penyihir emas itu ya, yang bisa mengabulkan permohonan dan tinggal di hutan bergema berkabut. Transaksi menjual jiwa dalam cerita selalu semudah ini, jadi harusnya jiwa itu sesuatu yang murah. Kalau tidak, kenapa orang-orang selalu semudah itu menjual jiwa mereka? Ya, kenapa kau jual jiwamu? Tapi dia tidak tahu apa yang artinya jiwa, soalnya dia tidak pernah melihatnya. Sebaliknya, kecambilan enak saat minum teh sore, momen saat bermain bersama Pia di taman, cerita yang dibacakan ibu sebelum tidur, itulah hal-hal yang lebih berharga. Untungnya kita tidak punya permohonan yang perlu diwujudkan oleh penyihir wanita. Oh, ini sih yang gadis kecil tadi ya. Jadi kita tidak perlu menukarkan hal apapun yang berharga. Dia membalik halaman berikutnya. Meski dijanjikan oleh penyihir, tapi remaja itu juga tidak bisa membayangkan akan terjadi seperti apa kalau permohonannya terwujud. Kalau permohonan yang lebih spesifik, kekayaan, tiada habisnya, dan kekuasaan untuk membuat orang lain tunduk, ini semua mudah dibayangkan. Tapi kalau kebahagiaan yang disebutkan tadi, remaja itu pernah berdengar kalau penyihir memiliki banyak peralatan sihir, dan dia dibantu kekuatan yang tersimpan dalam koleksi barang aneh dan tidak biasa ini. Dia tidak bisa menahan rasa penasarannya dan bertanya ke penyihir, alat seperti apa yang dipakai untuk mewujudkan permohonan? Kata-kata dan kelima yang ditulis, pena celup ajaib akan menjadi kenyataan, dan dia akan jadi kesayangan takdir. Oh, pena itu yang dituliskan untuk menulis takdir, pena saktinya? Pena saktinya aramis, aramis? Itu kah? Remaja itu melihat dengan terheran-heran saat penyihir pelan-pelan menggoyangkan botol tinta, lalu tinta pun tergulung layaknya ombak. Dia seolah-olah melihat dunia yang mereka tinggali seperti pulau yang berombak, yang terombang ambing, mengikuti ombak. Begitu banyak wajah dan pemandangan yang belum pernah dia lihat sebelumnya, halaman album foto yang terus berganti. Dia melihat segala takjub hampir saja terjatuh dari pinggiran botol tinta dan tenggelam ke dalam tinta. Segala yang dia bayangkan ada di dalam botol tinta, asalkan dia bersedia segalanya, akan menjadi miliknya. Oke, sering dengan tarian pena di atas kertas, takdir gadis itu pun berubah. Oh, batis sudah berubah ya? Batis sudah tulis untuk yang diinginkan oleh si remaja tadi, bahwa dia ingin si gadis ini itu bisa punya kebahagiaan. Entah sejak kapan gadis ini sudah tidak lagi merasa terkejut terhadap keberuntungan yang terus-menerus terjadi kepadanya. Oke, sudah berhasil yang permohonannya si remaja, dia tidak lagi khawatir dengan apapun, hampir semua hal yang berjalan sesuai harapannya. Dan semua yang dia inginkan, pada akhirnya selalu tiba di tangannya dalam berbagai bentuk. Semua orang mencintainya, orang-orang memuji kecantikannya, dan juga integritas moralnya. Bahkan orang yang dulunya dia pikir tidak akan memperhatikannya, kini sepenuhnya berubah sikap. Perlahan-lahan, dia terbiasa dengan kata-kata pujian dan tatapan iri terhadapnya. Meski penampilannya sama sekali tidak luar biasa, moralnya juga biasa saja, tapi takdir tetap memihak kepadanya. Karena dia sudah ditulis kembali takdirnya menggunakan bulu, menggunakan pena bulu kejujuran ini. Sakti sekali. Jadi ini salah satu dari alatnya si penyihir untuk mengabulkan permohonan. Jadi dia mengabulkan permohonan dengan mengubah takdir. Ya, kalau misalnya targetnya adalah seseorang, berarti dia ubah takdirnya. Kalau misalnya takdirnya adalah diri sendiri, sama juga sih. Jadi dia ubah takdirnya yang awalnya kau miskin, tapi ke depan kau akan menjadi sukses tanpa batas. Uang unlimited ada terus. Ya, mungkin begitu. Lanjut ke tiga, Faithful Hourglass. Oke, kalau diartikan adalah jam pasir yang setia. Jam pasir yang dipercaya oleh penyihir wanita dalam cerita, konon katanya jika melafalkan mantra yang salah kepada jam itu, aliran waktu akan berjalan dengan sangat cepat. Wait, salah bicara bisa membuat percepatan waktu? Hoho, sakti sekali tuh jam. Oke, kayaknya bisa saya lihat dari sini ya, dari yang pertama dan yang kedua, untuk teks awal yang di bagian atas itu adalah percakapannya si gadis kecil dengan anjingnya Pie, dan perkataan ke bawah adalah buku yang dia baca. Karena di sini dia singgung yang saat dari bulu. Dia bilang, kalau punya pena celup sihir, Pie mau tulis apa? Biskuit anjing yang banyak sekali? Garis kecil itu menentangkan buku mengelus-elus kepala Pie, anjing kecil itu menghibaskan ekornya sebagai respon. Oh, Pie kan tidak bisa menulis. Kalau begitu biar aku bayang untuk menulis-tuliskan. Selain biskuit anjing yang banyak sekali, masih ada, dia membalik halaman berikut. Hmm, artinya ini kayak kita membaca buku lewat perspektif dari si gadis kecil dan Pie yang juga lagi baca buku. Ya, bingung kan? Oke, konyol sekali. Seakan-akan pita biru sudah sangat langka. Gadis kecil itu mengusir pengunjung tampaan pun. Melemparkan kado yang dibawa pengunjung ke sudut. Memang dulu dia juga pernah sangat menyukai pita berwarna biru seperti burung cekakak. Tapi sekarang barang biasa seperti ini sudah tidak menarik minatnya lagi. Oke, ini sudah kembali ke kisahnya si gadis tadi ya, yang sudah mendapatkan keberuntungan dan hidupnya sudah berubah akibat dari permintaan si remaja, lelaki remaja itu ya. Ya, selalu yang tadi bahwa si gadis kecil ini mau punya unlimited makanan anjing untuk si anjingnya Pie ya. Anak yang malang, ibu menghela nafas. Nah, gadis itu bosan dengan ceramah ibunya. Meski keberuntungan datang padanya sebentar saja, tapi dia sejak awal sudah menganggap bahwa kekayaan dan juga kemudahan untuk mengandalikan orang-orang itu adalah hal yang sudah sepantas ya. Tuna ini awalnya berputar di sekelilingnya dan dia tidak hanya berpikir seperti ini sekali saja. Padahal kamu ibuku, tapi kenapa tidak bisa mencintaiku seperti orang lain mencintaiku? Mungkin aku tidak butuh ibu yang tidak mencintaiku. Pikir gadis itu, waduh. Kemudian gadis itu memeninggalkan rumah beserta para kerabatnya. Selain itu, dia menikmati keberuntungan yang dibawa oleh sihir tanpa perlu lagi terganggu oleh hati norainya. Oke, dia sangat menikmati hidupnya yang penuh keberuntungan ya akibat dari takdir yang sudah dia ubah. Dia berkelana ke semua tempat sampai tidak ada lagi pemandangan yang membuatnya merasa baru, tidak ada lagi makanan yang membuatnya bersyukur, hidupnya seperti pesta dansa yang tidak pernah berakhir. Orang-orang datang dan pergi, tapi tidak ada yang berhenti lama dan berdansa di atas lantai itu. Dia terkadang-kadang mengajak memperlakukan orang yang dia sebut teman dengan buruk, tetapi tidak peduli seberapa tidak sopan sikapnya di hari sebelumnya. Keesokan harinya, teman-temannya akan tersenyum dan memanfaatkannya, tetap mencintainya sama seperti sebelumnya. Orang-orang yang hanya memberi padanya, tidak ada yang menuntut apapun. Dan wow, setelah saya pikir-pikir kesannya kayak lain juga. Bayangkan kalau misalnya si gadis ini, meskipun dia sudah kata-katai orang kayak menghina, menjatuhkan mental orang itu di hari ini, di saat besok, si orang itu kayak lupa ingatan, dan dia kembali menjadi orang yang friendly, dekat dan begitu kepada si cewek yang sudah mengatai dia yang jelek-jelek dari sebelumnya. Ini di luar dari sisi bahwa dia bisa menikmati hidupnya, di sisi lainnya, dia kayak seolah-olah tidak bisa lari, dia bisa lepas dari... bisa disebut dalam keartian baik, ini adalah sebuah keberuntungan, di mana takdir selalu berpihak pada dia, tapi di kata lain, dia seperti kena kutukan, bahwa meskipun apa hal jelek apapun yang dilakukan, tetap hasilnya akan berubah menjadi baik, dan dia ingin sesuatu yang berbeda, tapi tidak pernah bisa. Lanjut keempat, makna nimos ink botol, botol tinta yang murah hati. Oke, ini adalah aksesoris bunga tadi, ini bulu kejujuran, ini jam pasir kepercayaan yang setia, dan ini adalah botol tinta yang murah hati. Botol tinta yang dipakai oleh penyihir wanita dalam cerita, memiliki sihir ajaib yang tidak kalah dari penacelup, oke, berarti lebih sakti daripada penai kejujuran, yang bisa merubah takdir. Oke, kita lihat. Kelis kecil terus membaca dengan pie bersandar di sampingnya, dia membalik halaman berikutnya. Oke, lanjut lagi ya, membaca buku. Setelah sekian lama, gadis itu baru tahu kabar ibunya, sudah lama meninggal dunia. Hmm, set, kan dia kabur dari rumah makanya. Setelah sekian lama, akhirnya dia pulang kampung, tidak peduli wajah yang familiar ataupun asing, semuanya sama seperti orang-orang di tempat lain, yang hangat dan sopan terhadapnya. Segalanya berjalan seperti keinginanmu, tetapi kenapa kamu tidak tersenyum lagi? Tuh kan, ini efek samping dari ketika Anda sudah memiliki segalanya di dunia ini. Remaja yang berbicara itu tidak pernah, remaja yang berbicara itu pernah dia lihat sebelumnya, mungkin cuma salah satu dari sekian banyak pengikutnya. Benar yang ibu bilang, aku ini anak yang malang, karena kutukan menakutkan ini, aku tidak akan pernah bisa bahagia selamanya. Tuh kan, membalik dari kebuah keberuntungan, menjadi sebuah kutukan. Ah, tidak kusang kekamu malah menganggap pemberian tanpa pamri sebaik kutukan. Asal tahu saja ya, asal lo tahu ya, ini didapatkan dengan pengorbanan diri seseorang yang membuat kesepakatan dengan penyihir muanita. Dia bahkan tidak pernah mengharapkan imbalan apapun darimu, mana ada cinta yang lebih mulia lagi di dunia ini. Tampaknya dia lebih paham cara mendapatkan kebahagiaan dibandingkan aku. Gadus itu berkata, apa bagusnya kehidupan yang cuma menerima tanpa perlu berkorban? Dan hal yang paling tidak berharga adalah hal yang tidak diperlukan orang. Mungkin akulah yang tidak perlu ada. Wow. Oke, disini mulai ada kesalahpahaman ya. Nah, disini ada kesalahan berpikir bahwa si remaja tadi sudah datang kembali dan bertemu dengan si cewek yang dia memohonkan ke si penyihir untuk diberikan kehidupan yang lebih baik. Tapi dia berkata bahwa untuk apa hidup seperti ini kalau selalu dapat keberuntungan dan tidak ada namanya berkorban untuk mendapatkan sesuatu. Dan si laki-laki bilang, loh, kau sudah dikasih pemberian kok tidak bersyukur? Dia bilang, kalau memang seperti itu mending lebih baik saya tidak ada di sini saja. Mending saya tidak ada di dunia ini. Tidak ada yang perlukan dia juga. Dia cuma kayak menerima enaknya saja tanpa perlu berusaha. Begini itu yang dimaksud si gadisnya. Makanya dia tidak terima. Lanjut lagi si yang remaja tadi bilang, bukan begitu. Kamu harus ada. Paling tidak buatku. Waduh. Dia sangat ingin memiliki si gadis ini ya. Terus apa yang kamu harapkan dariku kalau ada sesuatu yang bisa kulakukan buatmu? Remaja itu menunjukkan ekspresi kebingungan. Gadis itu merasa sangat kecewa. Dia memutuskan pergi ke hutan bergema tempat penyari itu mengasingkan diri untuk mencari cara menghilangkan kutukan yang menakutkan ini. Itu. Remaja itu mengeluarkan cermin ajaib yang dipinjam dari penyihir wanita dengan harapan bisa menghentikan gadis itu. Begitu keberuntungan yang dibawa oleh sihir meninggalkanmu. Kemudian dalam ceri cermin yang bisa menampilkan kemungkinan di masa depan, gadis itu melihat kejadian yang dia alami setelah keberuntungannya habis. Dia melihat dirinya sendiri kehilangan seluruh kekayaan yang sangat cepat. Dengan cepat, orang-orang yang dia sakiti tidak lagi menguafkannya sambil tersenyum. Mereka malah mengutuk dan memandangnya dengan tatapan muak. Orang-orang tidak mengelilingnya lagi seperti sebuah pesta dansa yang sudah usai. Dia berkelana kemana-mana, sama seperti dulu, tapi tidak seorang pun perhatian dan peduli padanya. Ini lagi menciptakan dampak samping kalau hilang keberuntungannya itu ya, si kutukan itu sudah hilang. Dia melihat dirinya sendiri dijatuhkan oleh hujan badai dan diejek oleh anak-anak. Semua anugerah yang pernah dia dapatkan harus dibayar 10 kali, bahkan 100 kali lipat. Dia tidak bergerak selangkapun, semua yang dilihat dicermin seolah-olah sudah terjadi pada dirinya. Kehidupan adalah penderitaan tanpa akhir yang hendak menghancurkannya. Berbahagialah. Keberuntungan sihir belum meninggalkanmu. Di dunia ini tidak akan ada orang yang mengejek kelemahan. Arti, dia sekarang jadi bingung, si gadis ini yang jadi bimbang karena jika dia menghilangkan kutukannya, maka semua yang tadi saya bilang itu akan terjadi ya, kayak orang-orang tidak akan lagi mengafirkan dia, dia akan kehilangan kekayaannya dengan sangat cepat, dan waktu berputar, 180 lajat, kayak situasi yang pernah dia alami itu akan berbalik, di mana orang-orang akan membenci dia, tidak ada yang bantu, dan seterusnya seperti itu. Oke, dan yang terakhir, Compassionate Ladies Head. Dan kalau diartikan adalah Topi Wanita Penyayang. Oh, ini topinya si cewek kah, atau topinya si penyihir? Topi wanita elegan yang disukai oleh penyihir wanita dalam, oh, topinya si penyihir. Desanya yang kalem dan ceria, benar-benar membuatnya jatuh hati. Oke, lanjut lagi dengan si Pie dan si gadis kecil. Pie sampai menguap karena merasa bosan ya. Aku rasa ceritanya sudah mau berakhir, tunggu sebentar ya, oke. Dia membalik halaman berikutnya. Oke, ini halaman terakhir dari buku yang dibacakan oleh ibunya si gadis kecil sebelum tidur ya. Ini kayak buku dongeng, cerita tentang penyihir dan hutan, gemah, berkabut, dan kekuatan untuk mengabulkan segala permohonan. Meski begitu, aku tetap pilih jalan yang sulit ini. Sama seperti malam musim dingin di Kejauhan. Dia mengantuk dalam dekapan ibunya, mendengarkan cerita yang sekarang sudah hampir dia lupakan, tapi juga cerita yang tidak pernah bosan dia dengarkan. Para karakter utama dalam cerita sering harus melewati kesulitan yang untuk bisa mencapai tujuan akhir perjalanan. Pengorbanan dan kehilangan selama perjalanan akan membuat hasil yang didapatkan dengan susah payah menjadi lebih berharga. Aku lihat di cermin kalau orang-orang tidak lagi mencintaiku, bahkan tidak menyukaiku. Membuat mereka tersenyum lagi pada aku saja sudah tidak kesulitan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Tapi itu baru namanya dunia nyata, penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Tidak, kamu tidak boleh begini. Oke, ini kan sihir maja ya, protes. Kamu harus merasa bahagia atas keberuntungan yang dibawa oleh sihir. Kalau tidak, apa yang perlu kamu khawatirkan? Bahkan kalau kamu sama seperti yang lainnya, aku tidak lagi mencintaiku setelah kekuatan sihir menghilang, aku tetap akan mencintai kalian. Aku akan seperti karakter utama dalam cerita, memperlakukan setiap orang di dunia yang bebas ini dengan tulus. Asalkan kamu bersedia menerimanya, hatiku juga jadi milikmu. Meski tidak ada suara lonceng ataupun tanda lainnya, tapi sepertinya ini momen perjanjian yang dikatakan penyihir itu. Oke, aku harusnya muncul lagi setelah dia menyelesaikan perjalanan yang ditunjukkan dalam cermin. Sekarang masih agak terlalu dini, tapi penyihir kan selalu bertindak sesuka hati. Penyihir memenuhi perjanjian dan mengambil benda yang paling dia inginkan dari remaja itu. Pemenangku terwujud, tapi aku telah kehilangan segalanya. Dia bisa jadi karakter yang baik, bahkan dalam cerita yang lain. Penyihir mengonggoyangkan botol tinta itu dengan perlahan, lalu gadis itu pun menjadi tahanan di dalamnya. Tapi dia, gadis yang diciptakan untukku, sama seperti aku juga diciptakan untuknya. Kalau dia ditakdirkan tidak bisa mendapatkan kebebasan, biarkanlah aku pergi mencarinya. Aku pernah melihat begitu banyak semesta dan cerita di dalam botol, mungkin akan ada satu dunia yang bisa menampung kami berdua. Mungkin saja aku juga bisa jadi karakter yang baik. Wait, si remaja ini siapa? Orang jahat? Masa dia bilang karakter yang baik, atau mungkin gara-gara permintaannya ya, permintaan yang dia lakukan ini si remaja membuat si gadis kayak tersiksa, yang merasakan terkena kutukan, sehingga dia bilang sehingga menjadi karakter yang baik. Jadi anggaplah disini sudah diangkat ya. Jadi disini sudah diangkat untuk kutukannya si gadis tadi, sehingga dia sekarang sudah kehilangan segalanya. Dan si remaja itu mendengar kata-kata penyihir bahwa dia harus kembali nanti lagi, tapi setelah si gadis ini melalui semua masa depan yang dia lihat tadi dicermin, kayak dia harus mengalami momen di mana dia kehilangan semua hartanya, dia harus mengalami momen di mana semua orang benci dengan dia, dia harus mengalami momen di mana dia berkelana dan tidak akan ada orang yang memperhatikan, membantu dia, dan seterusnya. Setelah sampai di tahap itu, setelah dia sudah menyelesaikan semua momen itu, si remaja akan kembali dengan si cewek ini, si gadis ini, supaya dia bisa jadi pasangan berdua. Itu yang diinginkan oleh si remaja ini. Oke lanjut. Aku sudah ingat, malam ini aku ceritakan ini saja kepada ibu. Menurutmu apa dia akan suka? Dia tidak memperhatikan gadis kecil itu, tapi malah bangun dan menggonggong ke udara beberapa kali, lalu berputar-putar beberapa kali sebelum bergegas turun dari loteng. Hm, bocah ini. Pasti emosi karena lapar. Memang masih bocah. Gadis kecil itu pun pergi, cuma menyisakan buku cerita yang belum dirapikan di atas lantai loteng. Yup. Itu dia. Kita sudah membaca kisah dari artefak Nighttime Whispers in the Echoing Woods, yang di dalamnya dari artefak ini, punya kisah tentang sebuah penyihir yang diceritakan dalam sebuah buku yang ada di dalam loteng. Ya, ribet. Jadi, ceritanya adalah dalam cerita. Jadi, saya baca cerita, dalam cerita ini ada cerita lagi, si gadis ini baca cerita lagi dalam ceritanya. Nah, tapi gitu. Oke, itu saja untuk cerita dari Nighttime, Whispers of the Echoing Woods. Ya, jadi lebih ke tentang kisah penyihir yang ada di Erynyas. Mungkin yang pohon biru ini, yang di sini, Weeping Willow of the Lake. Mungkin di sini tempatnya, dan gubuk yang dimaksud itu, saya tidak tahu yang mana gubuknya. Karena, mungkin kan. Di sini tuh, di sini yang hutan kabut, Foggy Forest Path di sini, dan di sini, untuk si pohon dan hutan bergema. Atau di sini. Atau ini, hutan bergema atau ini. Karena setelah aku, saya kan tahu puzzle-puzzlenya di area warna ini, yang kayak harus menyalakan. Ini kayak ada instrumen art musik. Itu yang disebut sebagai gemah di hutan ya. Jadi, ini berhubungan sekarang. Ya, selesai saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, kalau misalnya ada pendapat yang saya sampaikan benar, baguslah. Jika tidak, mohon dikoreksi ya. Kasih tanggapan yang lebih benar, dan seperti itu, bisa-bisa taruh di pin komen, untuk orang bisa baca-baca nanti lebih gampang ya. Karena, sekali lagi, saya terumahnya bicara. Semoga saja yang saya katakan ini benar ya. Berdasarkan apa yang ada. Kalau tidak, mohon maaf. Oke, dan juga menjadi salah satu penutup untuk kisah Genshin Impact-nya. Dari sini, mungkin akan break dalam waktu lama. Langsung fokus ke game-gameku yang lebih ke melakukan action ya, melakukan, pokoknya bertarung atau menggerakkan keyboard. Ini cuma, saya cuma bicara saja. Jadi, saya akan tamatkan dulu untuk si Bayonetta, dan kita akan balik ke game utama. Sama memori, dan tamatkan game itu ya. Sekaligus juga untuk mengisi-mengisi lagi untuk konten dari Skyrim Mods Review yang sudah lama tidak ada. Oke, selesai saja. I think it's all guys. Just wait for more. See ya. Sub indo by broth3rmax